Jajanan favorit buka puasa pun beragam, tergantung selera dan keinginan. Berikut adalah beberapa di antaranya. 1. Kolak Terbuat dari kuah santan dengan isian beragam. Kolak sangat digemari di bulan Ramadan. Terasa manis dan sedikit gurih, kuah santan ada yang ditambah gula pasir ataupun gula jawa atau aren. Aneka isian bisa jadi kombinasi. Namun kebanyakan menggunakan pisang, baik jenis raja maupun kepo. Kemudian ditambah singkong, ketela rambat, atau labu kuning. Ada pula yang dicampur dengan kacang hijau rebus atau tape singkong. Mengawali berbuka dengan semangkuk kolak bisa mengembalikan tenaga yang hilang. Setelah seharian tidak makan dan minum. 2. Gorengan Takjil yang sering dijumpai di pinggir jalan ini juga merupakan jenis makanan atau minuman yang disukai untuk berbuka puasa. Mulai dari bakuan goreng, tahu isi, pisang goreng, dan lainnya. Benar-benar makanan sejuta umat, banyak sekali yang menggemarinya. Meski banyak yang menjual, disarankan agar sobat Anasan membuatnya sendiri di rumah. Supaya bisa mengatur nutrisi, kebersihan, dan porsinya. Termasuk di dalamnya adalah kadar minyak goreng yang digunakan. Sehingga gorengan yang tersedia bisa jadi santapan sehat untuk berbuka. 3. Bubur sum-sum Terbuat dari tepung beras dan santan, bubur sum-sum sangat lembut bila masuk ke mulut. Sebagai pelengkap biasanya ditambahkan kinca atau gula merah cair. Bubur sum-sum juga bisa dipadukan dengan bubur mutiara, kolak biji salak, atau berbagai jenis bubur lainnya. Kesemuanya mampu menjadi hadiah atas keberhasilan berpuasa di siang hari. 4. Jajanan Pasar Meski digempur makanan kekinian, jajanan pasar tetap jadi idola. Jenis kue tradisional Indonesia ini biasanya ditemui di pasar tradisional. Namun sekarang jajanan pasar juga bisa ditemui di toko roti dan kue di mall ataupun di jongkok kue kecil. Karena kehasannya di setiap daerah, jajanan pasar akan dicari bila ada turis asing ataupun luar daerah yang berkunjung. Jajanan pasar untuk berbuka puasa misalnya Nagasari, Onde-Onde, Bakwan, Kue Lumpur, dan lainnya. Jajanan pasar untuk berbuka puasa. 5. Rujak Rujak adalah hidangan yang terbuat dari potongan buah-buahan dan umbi-umbian yang segar dicampur dengan saus kacang tanah atau saus cuka atau saus kuapindang atau saus gula merah. Rujak terdiri dari banyak varian antara lain rujak buah, rujak serut, dan rujak cuka. Segarnya buah-buahan di dalam rujak cocok untuk makanan pembuka puasa. Rujak terdiri dari kawasan. selamat menikmati 6. Soap buah Soap buah, minuman segar dengan buah-buahan, agar-agar, dawat dan sebagainya bisa menjadi hidangan berbuka favorit untuk kembali menyegarkan tubuh dan pikiran mereka setelah seharian berpuasa. Selain membuat tenggorokan menjadi lega, pilihan minuman manis itu juga memiliki harga yang relatif terjangkau, 10.000 rupiah per gelas. Teksturnya yang terasa kalah digigit serta rasa manis menjadikan soap buah sebagai sajian dingin yang banyak diincar untuk berbuka puasa. Itulah tadi 6 makanan buka puasa paling favorit dan mudah dicari. Beruntunglah bagi sobat Anasen yang menjalani puasa Ramadan di tanah air, sebab ada beragam jenis makanan atau minuman yang disukai untuk berbuka puasa. Tinggal pilih mau makan apa, mulai dari yang segar hingga yang tradisional. Di samping sebagai apresiasi telah berpuasa seharian, berbuka puasa juga bermanfaat untuk kesehatan loh.